Salam Pramuka Halo anak-anak siaga, selamat pagi Bertemu lagi dengan Bunda Yesi Hari ini pembelajaran pramukanya Anak-anak siaga akan belajar bersama Bunda Yesi Hari ini kita akan membahas SKU nomor 31 Yaitu tentang makanan dan minuman bergizi Coba anak-anak siaga ada yang terima Tahu tidak apa itu makanan bergizi? Makanan bergizi yaitu makanan yang lengkap Dan mengandung zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh Seperti karbohidrat, protein, mineral, dan vitamin Nah biasanya makanan dan minuman bergizi itu disebut dengan 4 sehat, 5 sempurna Sering dengarkan anak-anak siaga apa itu 4 sehat dan 5 sempurna? Nah yang 4 sehat dan 5 sempurna itu Yang pertama yaitu karbohidrat Lalu apa sih karbohidrat itu? Karbohidrat merupakan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita Jika tubuh kita kekurangan asupan karbohidrat Maka tubuh kita akan terasa lemas Karena punsi dari karbohidrat itu sebagai sumber energi utama bagi tubuh Contohnya seperti nasi, ada jagung, ada kentang, ada kacang-kacangan, ada umbi-umbian, dan juga gandum Nah itu merupakan contoh karbohidrat yang dibutuhkan oleh tubuh kita Yang kedua ada protein Nah protein ini sama tak kalah penting dengan karbohidrat Sama pentingnya bagi tubuh kita Protein ini terbagi menjadi dua Ada protein nabati yaitu yang berasal dari kacang-kacangan Seperti tahu dan tempe itu merupakan protein Kemudian ada protein hewani Kalau protein hewani berarti bersumber dari hewan Contohnya seperti telur, daging, dan ikan Kemudian yang ketiganya yaitu ada sayuran Nah tubuh kita butuh terhadap sayuran Maka kita harus mengkonsumsi sayuran Kemudian yang keempat yaitu ada buah-buahan Nah itu merupakan empat sehat ya Makanan yang termasuk empat sehat Jadi ada karbohidrat, ada protein, ada sayuran, dan ada buah-buahan Nah untuk yang kelimanya, yang penyempurnanya itu yaitu ada susu Susu berguna untuk pembentukan tulang kita Yaitu susu mengandung kalsium Jadi bagus untuk tulang kita Jadi dikenallah dengan istilah Empat sehat, lima sempurna Nah tadi bunda sudah menjelaskan kan Apa itu makanan bergizi Dan makanan apa saja yang termasuk empat sehat, lima sempurna Sekarang bunda punya sebuah video Cara membuat makanan sehat untuk sarapan Disimak baik-baik ya anak-anak siaga Halo teman-teman semuanya Jumpa lagi di channel resep bunda Yustin Kali ini saya mau bikin sandwich roti tawar Ini rasanya enak banget Dan cara bikinnya mudah banget ya Nah buat teman-teman yang penasaran Gimana resep dan cara membuatnya Simak terus videonya Langkah pertama Panaskan teflon Kemudian ceplok satu butir telur Ini teflonnya sudah saya olesi pakai margarin ya Kalau telurnya sudah mateng Kemudian angkat Selanjutnya panaskan margarin Panggang roti tawar Ini yang bagian atas sudah saya olesi pakai margarin Dan yang bagian bawah tidak ya Langsung dipanggang di atas teflon Kalau sudah berwarna kuning kecoklatan Kemudian angkat Ambil roti tawar yang sudah dipanggang Kemudian di atasnya saya kasih tomat Tambahkan mentimun Selanjutnya daun selada Sesuai selera Selanjutnya dikasih bawang bombay di atasnya Ini sudah saya iris tipis ya Tambahkan telur ceplok Telurnya boleh diganti pakai smoked beef Atau sosis ya Taburi dengan parutan keju Kalau tidak ada Boleh pakai keju slice Sesuai selera ya teman-teman Tambahkan mayonnaise Dan yang terakhir Tambahkan saus tomat Atau saus sambal Sesuai selera ya Tutup pakai roti tawar yang sudah dipanggang tadi Nah ini dia teman-teman Sandwich roti tawarnya sudah jadi ya Nah kelihatannya enak banget Bagaimana mudah bukan cara membuat makanan sehat Nah anak-anak siaga di rumah Makanannya harus makan makanan yang sehat ya Apalagi sekarang musim pandemi Tubuh kita itu harus dijaga Salah satunya melalui makanan Maka makanlah makanan yang mengandung 4 sehat 5 sempurna Nah untuk tugas hari ini yaitu silakan anak-anak siaga Buat satu hidangan Satu hidangan baik untuk sarapan Ataupun untuk makan siang Boleh sesuai dengan yang tadi ibu contohkan di video Boleh ataupun boleh yang berbeda Silakan sekreatif kalian Yang penting mengandung 4 sehat 5 sempurna Untuk pengumpulannya yaitu dalam bentuk foto Nanti anak-anak siaga kirimkan 2 foto ke bunda Yang satu foto ketika membuat makanannya Dan satu lagi foto hidangannya Oke siap anak-anak siaga Nah untuk pembelajaran pramuka kali ini Bersama bunda Yesi dicukupkan sekian Jadi anak-anak siaga hari ini sudah belajar Mengenai makanan bergezi Dan tahu makanan apa saja Yang termasuk 4 sehat dan 5 sempurna Untuk menutup pembelajaran kali ini Biar lebih semangat Kita tepuk pramuka dulu ya Tepuk pramuka Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pramuka Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!